fan shock dapat kabar King Nassar meninggal serbu Instagram ternyata begini faktanya Hai 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 Instagram nasar at King Nassar 88 mendadak di seberu komentar netizen yang mengaku kaget mendapat kabar Nasar meninggal dunia sejumlah penggemar mengaku mendapatkan kabar Nasar meninggal dari tiktok mereka pun menyerbu kolom komentar unggahan terakhir Instagram Nasar yang diposting itu berikut sejumlah komentar yang mereka tuliskan Ya Allah masa di Tok Tok ada berita King Nasar meninggal kaget langsung main ke akunnya King Nasar ternyata baru buat postingan Astaghfirullah postingannya satu hari lalu tapi di tiktok dikabarkan meninggal yang bener yang mana sih ditelusuri tribun trends kabar tersebut pertama kali diunggah di akun tiktok dengan nama pengguna Dina Mariana akun itu mengunggah video berdurasi 20 detik dengan narasi menyebut Nasar meninggal dunia faktanya narasi dalam video itu telah dipotong aslinya narasi tersebut ditujukan untuk almarhum Nenek Nasar namun dibuat seolah-olah untuk Nasar sementara itu dari Instagram story pagi pagi ambiar Nasar masih terlihat menjadi pembawa acara melalui akun tiktoknya Nasar juga masih terlihat segar dan juga bugar ia sempat menunjukkan aktivitasnya berbincang dengan rekan-rekan tim Nasar bahkan bersenda gurau dengan mereka sementara itu dari pantauan tribun trends kabar hoax ini membuat nama Nasar menjadi trending di Google nama Nasar menjadi kata kunci paling dicari di situs pencarian Google bukan kali ini tidak hanya sekali ini Nasar diterpah rumor meninggal sebelumnya ia juga sempat mengalami rumor meninggal ketika jatuh sakit kala itu kondisi kesehatan Nasar memang sempat menurun dan harus dirawat di rumah sakit Nasar disebutkan yang mengalami infeksi di bagian paru-paru ia pun dirawat intensif dan sempat memakai alat bantu bernafasan namun kondisi Nasar setelahnya semakin membaik bahkan ia telah sehat kembali dan menjalani aktivitas sebagai artis seperti biasanya Hai profil Nasar Nasar merupakan salah satu pedangdut yang memiliki joget ciri khas yang berada di panggung penampilan Nasar yang menghebohkan sukses menghibur untuk para penonton dan penggemar setianya namun tak banyak yang mengetahui perjalanan karir dari seorang pedangdut tersohor tersebut ya pemilik nama lengkap Nasar Fahad Ahmad Sungkar ini sudah malang melintang di dunia hiburan sejak tahun 2004 saat usianya 16 tahun Nasar mencoba peruntungannya dengan mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi dangdut KDI kontes dangdut Indonesia yang tayang di TPI kini menjadi MNC TV memiliki suara dan penampilan yang khas membuatnya menjadi runner-up pada kontes tersebut sejak saat itulah namanya mulai dikenal oleh banyak orang dan ia memulai karir profesionalnya sejak kecil Nasar sudah mencintai dunia tarik suara ia sering tampil dari panggung ke panggung dan memiuti beberapa lomba sejak kecil Nasar dikenal sosok pribadi yang santai dan juga ceria ia juga beberapa kali kerap memiliki model rambut yang unik bahkan Nasar juga memiliki goyangan yang khas yang semakin menjadi daya tarik awalnya ia dikenal dengan nama Nasar KDI namun ia mengutuskan untuk melepaskan julukannya dan hanya menggunakan nama Nasar kini ia memiliki nama panggung yang hoki yakni King Nasar Hai Hai Nasar merupakan keturunan Arab yang didapat dari orang tuanya yakni Ahmad Bahven dan Firdaus Tinis Alida selain bernyanyi karir Nasar semakin menanjak saat menjadi dewan juri di acara dangdut bergensi bersama dengan pedangdut lainnya Nasar didapuk menjadi juri di acara dangdut Akademi Indosiar hingga kini Nasar juga terlibat dalam banyak acara televisi yang semakin menaikkan pamornya penampilannya yang selalu maksimal membuatnya meraih penghargaan Indonesia Dangdut Awards 2017 untuk kategori penyanyi dangdut Solo pria terpopuler terkait dengan kehidupan pribadinya Nasar menikah dengan wanita yang telah memiliki tiga orang anak Musdalifah pada 2012 dari pernikahannya itu ia dikaruniai seorang anak bernama Valhan Absor Musdalifah dikenal sebagai jandra tajir lantaran sebelumnya menikah dengan seorang duda kaya raya kisah cinta Nasar dan Musdalifah dimulai dari wasiat mendiang Haji Nurman yang sudah menganggap Nasar seperti anaknya sendiri untuk menjaga Musdalifah dan anak-anaknya setelah ia meninggal tahun 2015 pernikahan Nasar dan Musdalifah berakhir mereka resmi bercerai secara baik-baik dan hak asu anak mereka sepenuhnya diasu oleh Musdalifah selamat menikmati 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 selamat menikmati